Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua Kembali lagi di dapur Ibu Sehan Masak mudah, enak dan mengenyangkan Kali ini saya mau berbagi resep bubur jagung Selamat menyaksikan Bahan-bahannya ada 600 ml air putih 700 ml santan dari 1 butir kelapa 230 gram gula pasir 5 sendok makan tepung beras 1 lembar daun pandan Dan panili bubuk Ada 3 buah jagung Pertama, kita sisir dulu jagungnya Setelah disisir, masukkan ke dalam panci Tambahkan air yang sudah disiapkan tadi Lalu dimasak Tutup Airnya sudah menyusut setengah Masukkan daun pandan Setelah air hampir menyusut Masukkan santan Sisakan sedikit Tambahkan 1.4 sendok teh garam Tambahkan panili bubuk 1.4 sendok teh Ini opsional saja Supaya Buburnya lebih wangi Kalau tidak ada, tidak apa-apa Diaduk-aduk Sekitar 5 menit Kemudian Masukkan Gula pasir Setelah lebih kurang 7 menit Diaduk Dan gula pasirnya Larut Ini penampakannya ya Sebelum dikasih Tepung beras Kuahnya encer Kemudian Ini tepung beras Tambahkan dengan Santan yang disisakan tadi Aduk Hingga Tidak ada Tepung yang menggumpal lagi Masukkan Masukkan semua tepungnya Aduk terus Sampai tepung berasnya Matang Dan ini Ibu Sehan Tunjukkan Kuahnya Setelah ditambah Dengan Tepung beras Jadi lebih Kental Ini enak ya Teman-teman Diaduk Sekitar 7 menit Dan siap Untuk dihidangkan Nah teman-teman Ini dia Bubur Jagung Alah Ibu Sehan Jangan lupa like Kalau kalian suka video ini Dan jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe ya Selamat mencoba Dan terima kasih Sudah menonton Video resep Ibu Sehan Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.